Ledakan desyat mengguncang kawasan RT1 RW 13 desa Karambendo, kejamatan Ponggok, Kabupaten Belitar pada minggu 19 Februari 2023 malam. Sebuah rumah dikabarkan rata dengan tanah, bahkan saking kerasnya suara ledakan terdengar sampai wilayah kejamatan Ngelegol, Garum, Gandusari, bahkan kejamatan Welingi. Jarak desa Karambendo sampai pusat kejamatan Welingi sejauh sekitar 25 km. Satu rumah milik Darmanu warga DRT1 RW 13 desa Karambendo yang diduga menjadi sumber ledakan rata dengan tanah. Puluhan rumah warga lainnya yang berdekatan dengan sumber ledakan juga ikut rusak. Rata-rata kerusakan terjadi pada atap rumah warga. Abi salah satu warga desa Karambendo mengatakan suara ledakan terdengar sangat keras. Rumah Abi dengan sumber ledakan berjarak sekitar 200 meter. Begitu mendengar suara ledakan, Abi keluar rumah. Warga lainnya juga sudah ramai keluar rumah untuk mencari sumber ledakan. Setelah dicari ternyata sumber ledakan dari rumah Pak Darman ujarnya. Ketua RT1 RW 13 desa Karambendo, Juni Arifin mengatakan juga mendengar suara ledakan keras. Juni belum tahu penyebab ledakan di rumah warga. Menurutnya ada satu rumah warga yaitu milik Darman yang rata dengan tanah. Diduga sumber ledakan berasal dari rumah Darman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.